Kuntilanak Penunggu Kudang Pabrik Kulihat beberapa dus popok bayi terjatuh Jika itu karena dorongan angin Suatu hal yang sangat mustahil Karena satu dus popok bayi itu lumayan berat Aku mengabaikan beberapa dus jatuh itu Berpura-pura seolah aku tak melihat apapun Karena kejadian seperti itu sudah sering terjadi di lorong YZ Warehouse Lorong YZ adalah Lorong penyimpanan barang yang tidak masuk planogram Lokasinya paling ujung Biasanya disana digunakan untuk menyimpan barang baru Barang hadiah Barang sarana marketing Dan sebagian barang-barang yang entah apa Aku juga tidak terlalu mengerti Namaku Aziz Karena mataku seperti orang keturunan Teman-teman lebih akrab memanggilku Panda Aku bekerja di DC Buller Smart Sebagai helper atau picker Istilah boomingnya anak kudang Rutinitas helper seperti biasa Saat masuk shift sore Yaitu briefing dengan leader Bagi-bagi tugas Minta data kiriman ke admin issuing Lalu mulai menyiapkan barang yang akan dikirim ke outlet Kalau tidak ada lemburan Biasanya pulang jam 10 Ada pun kalau lembur ya Sampai jam 2 atau jam 3 dini hari Sore itu aku masuk sendiri Karena partner shift ku Dena sedang kebagian off Dan Ade masuk shift pagi Dah Kamu alokasikan sarana promosi yang kemarin dari marketing ya Malam ini harus terkirim ke semua outlet Perintah Agung Leader Lorong YZ Soalnya besok outlet harus proses perubahan harga Sarana promosi adalah barang yang digunakan outlet Untuk menunjang kegiatan iklan Alokasi barang seperti ini sudah menjadi rutinitas setiap akhir bulan Atau pertengahan bulan Biasanya mengikuti periode promo dan perubahan harga Aku bergegas ke ruang admin issuing untuk meminta list outlet yang akan dikirim Hal yang membuatku paling semangat kalau harus ke ruangan admin issuing adalah Refi Refi kakak kelasku di SMA Dia vokalis band yang suaranya sangat merdu Wajah cantik Dan body goalsnya menjadi pusat perhatian kaum Adam Jika aku gambarkan 11-12 lah Sama Genia Alianda Vokalis Blivolt Sore teh Refi Kusapa Refi dengan panggilan Teteh Karena dia lebih tua dariku Kuliah dia sedang asik dengan komputernya Sore Kenapa anda? Jawab Refi menanyakan apa kepentinganku Kuliah teraut wajah cueknya yang dingin seperti es krim mochi yang membuatku ingin menyantapnya Kuterima list alokasi sarana promo dan bergegas ke lorong YZ Untuk memulai pekerjaan Kuliah disana hanya ada akbar yang sedang memasang baterai forklip Sore itu kegiatan berjalan seperti biasanya Hingga waktu adan maghrib berkumandang Aku lekas beristirahat dengan helper yang lainnya Sausnya melaksanakan sholat maghrib Aku lanjut makan sore dan merokok di tempat parkir sambil ngobrol Beberapa temanku menceritakan kejadian horror Saat pembangunan DC Bolo Smart dibangun Sebagian dari yang bercerita Ada salah satu anak helper yang menakut-nakut tikus sambil bercanda Karena aku masuk sendirian Gak apa-apalah Ditemani kuntilanak juga Asalkan Kuntilanaknya secantik refi aja Jawabku sambil berguyon Toh aku tidak terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu Cuaca sore itu seperti akan turun hujan Kulihat gelap dan geledek seperti bersekeru di langit Singkat cerita Hujan pun turun tidak deras Namun menggericik Teeet Bel masuk kerja berbunyi Kulihat beberapa teman-temanku sudah masuk ruang warehouse Aku mampir ke ruangan admin untuk melaporkan beberapa sarana yang sudah siap kirim TMP Sarana sudah 47 toko ya Sisa 86 lagi Jelasku pada refi yang kulihat sedang asik ngobrol bersama Pak Ahmad dan Om Gilang Oh iya siap Makasih anda Jawab refi sambil tersenyum Aku lanjut berjalan ke lorong YZ Beberapa helper sudah memulai aktivitas Aku langsung menarik troli untuk mengambil beberapa kontener di rak paling pocok Untuk mengemas sarana Dari jauh kulihat beberapa helper bergegas mengambil kontener juga Namun tak lama mereka pergi seperti terburu-buru Seakan melihat aku datang Seakan melihat aku datang takut ditagi hutang Kenapa pada rusuh Kayak yang ketakutan gitu Kumamku dalam hati Ku ambil beberapa kontener yang akan ku siapkan untuk dikirim ke outlet Saat aku menarik troli sambil mundur Entah datang dari mana Kulihat si cantik refi seperti sedang ngecek stok barang di samping rak ye Unten teh Ngecek apaan teh MV Tumben turun ke lorong Tanya aku sambil melewatinya Refi hanya diam membisu tanpa jawaban Ah mungkin dia sedang sibuk Atau biasanya juga Dia kalau digoda gak pernah nyaut Pikirku Belum sampai satu menit Saat aku menurunkan kontener dari troli Refi yang barusan kulihat sedang ngecek barang sudah tidak ada Sepertinya sudah kembali ke ruang admin Suara hujan yang menimpa atap bangunan warehouse Menambah rasa dingin yang menyelimuti Karena masuk sendiri dan gak ada teman ngobrol Ketika aku memastikan surat jalan dan kode outlet yang akan dikirim barang Tiba-tiba Astagfirullahaladzim Kulihat beberapa disk popok bayi terjatuh Sontak aku kaget Dan kulihat di lorong itu tidak ada siapa-siapa Hal seperti itu memang sudah biasa terjadi Tapi kali ini berbeda Barang yang jatuh adalah disk popok bayi yang beratnya sekitar 5 kg Aku berpura-pura seolah tak melihat apapun Dan bergegas menyerahkan barang yang akan dikirim ke outlet ke bagian loading Ketika aku kembali Disk popok bayi yang tadi terjatuh Ternyata sudah kembali berada di tempatnya Tersusun dengan sangat rapi Seperti tidak berubah saat sebelum jatuh Aku kembali mengecek beberapa box sarana promo Dan kuantarkan satu persatu Setelah semua teralokasi Aku kembali ke pocok untuk mengambil lagi box yang akan dikirim Saat aku berjalan ke arah pocok sendirian Tiba-tiba aku mencium seperti bau kamper mayat Dan dari belakang terdengar suara Kersek Aku mendengar seperti seseorang sedang mencari barang Kulirik ke arah belakang tidak ada siapa-siapa Aku lanjut berjalan Suara itu ku dengar kembali seperti berada tidak jauh di belakangku Kembali aku menoleh Dan masih tidak ada seorang pun Tepat di mana tadi kulihat Ravi berdiri Aku kembali memastikan Barangkali di rakyat itu ada seekor tikus atau kucing liar yang terperangkap Dan ketika aku buka tumpukan barang Astagfirullah Kulihat sesosok perempuan yang wajahnya sangat menyeramkan Seperti luka yang tersayat pisau Perempuan itu memakai gaun berwarna merah Dia loncat dari rak Y ke rak Z Seperti menempel di dinding rak Aku terjatuh ke belakang Ternyata perempuan itu adalah kuntilanak Kulihat dia merayap dari bawah ke atas rak yang Kulihat dia merayap dari bawah ke atas rak yang sangat tinggi sambil tertawa Suara perempuan itu tertawa sangat menakutkan Sontak aku bangun dan berlari ke arah depan Aku berlari secepat mungkin Tapi yang kurasakan lorong itu sangat jauh dan panjang Aku terus berlari menjauhinya Dan di ujung kulihat kuntilanak itu turun seperti melayang di hadapanku Aku langsung berhenti dan membalikan badan Untuk memutar arah ke arah belakang lorong Tapi entah kenapa aku tak bisa berlari Ternyata kuntilanak itu memeluk tubuhku dari belakang Aku mencoba berontak Berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan pelukanya Tapi aku malah dibawa terbang Aku berdoa membaca ayat-ayat suci Sambil berusaha melepaskan kuku jumari kuntilanak itu dari badanku Dan kuntilanak itu melepaskan Aku terjatuh dari ketinggian sekitar 8 meter Teriaku meminta bantuan Barangkali ada yang bisa membantuku menjauh dari lorong itu Karena badanku sangat sakit setelah terjatuh Kulihat kuntilanak itu menghilang entah kemana Saat aku sadar setelah wajahku diusap Bang Andi Lider lorong sebelah Dan beberapa teman helper lain yang membantuku berdiri Kenapa anda? Tanya Bang Andi Saat aku menjelaskan kejadian yang terjadi padaku Katanya mereka hanya melihatku tertimpa tumpukan di sepopok bayi Dan tidak melihat kalau aku dibawa terbang sosok kuntilanak itu Ketika aku dibawa ke ruangan loker Tiba-tiba dari zona mesianin terdengar beberapa helper perempuan berteriak dan meminta tolong Bang Andi dan teman-teman helper berlari menuju zona mesianin Dan disana ada beberapa helper perempuan mengamuk Sambil dipegangi beberapa helper perempuan lainnya Ada juga yang menangis Ada juga yang berkata-kata tak jelas menggunakan bahasa Sunda yang aku kurang paham Kami semua panik membantu helper perempuan memegangi yang kerasukan Tak lama berselang Di ruang admin juga terdengar Refi menangis Pak Ahmad memanggil sekuriti Dan tak lama kulihat Pak Rajib datang sambil menelpon seseorang Iya Wak Ini banyakan yang kerasukannya Sahut Pak Rajib seperti menelpon seorang ustad Cepetan Wak kesini Kasian anak kudang Pak Rajib langsung membantu kami membacakan doa-doa Tiba-tiba datang Pak Tibi SPV Fainan Dan Kang Huda SPV IT Mereka langsung membacakan doa dan ayat suci Al-Quran sambil berdiri Berhenti kamu Jangan baca doa Jangan ganggu pekerjaan kami Ucap ajeng yang sedang kerasukan seperti ingin menyerang mereka Memberontak Berusaha melepaskan pegangan Tak lama setelah Pak Tibi dan Kang Huda membaca doa Semua yang kerasukan sadar Kami semua dikumpulkan sambil briefing Semua kegiatan selesai sebelum waktu jam kerja berakhir Ternyata kerasukan masalah itu penyebabnya Nyai Tasnia Dia tidak suka mendengar kami bercanda di parkiran motor saat jam istirahat Nyai Tasnia adalah sesosok kuntilanak Dulunya mengguni sebuah pohon besar yang ditebang sebelum dibangun menjadi warehouse bolosmat Menurut cerita warga sekitar Dulunya kuntilanak bergaun merah itu sering menampakkan wujudnya di pinggir jalan raya Bandung Sukabumi Kadang berwujud perempuan cantik berkebaya merah Kadang berwujud sangat menyeramkan seperti yang kulihat Dulunya kuntilanak itu adalah seorang perempuan yang bernama Tasnia Dia meninggal setelah diperkosa beberapa orang tentara Jepang Kejadian itu terjadi pada tahun 1985 Mayatnya dikubur dan tidak ditemukan oleh suami dan keluarganya Tapi percaya atau tidak Bagiku itu sebuah pengalaman mistis yang sangat menakutkan Karena kata Kang Huda Jika aku tidak sadar dan membaca doa Saatnya Itasniah membawaku terbang Mungkin sukmaku akan dibawa ke alas maya Untuk dijadikan budak pengikutnya Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Tinggalkan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton